Apa itu agribisnis? Agribisnis merupakan jurusan yang mempelajari bisnis berbasis usaha tani atau bidang lain yang mendukungnya. Apa saja sih yang akan dipelajari di agribisnis? Jurusan agribisnis mempelajari semua aspek tentang budidaya dan pengelolaan hasil pertanian, manajemen usaha, pemasaran produk, serta kewirausahaan. Lalu, bagaimana sih prospek kerja lulusan seorang agribisnis? Yang pertama, menjadi tenaga pendidik atau dosen. Jika kamu merupakan mahasiswa agribisnis yang memiliki prestasi bagus, menjadi seorang akademisi merupakan salah satu pilihan yang tepat untuk kamu. Tentu, kamu harus mengambil kuliah pasca sarjana terlebih dahulu setelah menyelesaikan studi S1. Akan tetapi, hal itu bukanlah hal yang sulit karena saat ini banyak beasiswa S2 dan S3 yang bisa kamu ikuti. Yang kedua, bekerja di lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Lulusan agribisnis bersama dengan lulusan pertanian yang lain dapat membantu dalam meningkatkan hasil pertanian dengan pengetahuan modern yang dimiliki. Hal tersebut dapat bisa dilakukan dengan cara membangun atau bergabung bersama di lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan memberikan penyuluhan mengenai masalah terkait kepada masyarakat, khususnya kepada petani. Yang ketiga, Wira Usaha Ilmu-ilmu yang memang pada dasarnya sudah didapatkan selama belajar di kampus benar-benar dapat diaplikasikan di dalam kehidupan nyata dengan berbisnis terhadap produk yang memiliki kaitan erat dengan pertanian atau segala turunannya. Setelah lulus, kalian juga bisa membangun sebuah usaha rintisan atau startup. Yang keempat, bekerja di instansi pemerintah. Lulusan agribisnis bisa mendaftar di berbagai macam instansi. Contohnya, di Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Perindustrian atau Perusahaan BUMN. Peluang kerja di instansi pemerintahan biasanya dibuka dengan melalui pendaftaran CPNS atau Perekrutan Pegawai di Kementerian atau instansi terkait. Yang kelima, Konsultan Pertanian Kamu dapat menjadi seorang konsultan pertanian yang bisa memberikan pengetahuan dan wawasan pada masyarakat luas terkait ilmu agribisnis. Konsultan atau penasihat pertanian bekerja untuk memastikan bisnis atau perusahaan klien mereka berjalan se-efisien mungkin. Dalam pekerjaan ini, kamu akan mendapatkan klien dari petani, pemilik tanah, organisasi konservasi, badan publik, atau bisnis pertanian lainnya di bidang manufaktur dan jasa. Yang keenam, Peneliti di LIPI atau instansi yang lain Ilmu pengetahuan tentu akan selalu terus menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Contohnya saja, ilmu pemulihan tanaman yang mampu untuk meningkatkan produktivitas pertanian itu sendiri dengan cara mempercepat masa panen Juga masih banyak dan beragam lagi aspek yang harus diteliti secara lebih lanjut Yang ketujuh, Manager Agribisnis Seorang manager agribisnis bertugas mengawasi seluruh bisnis mulai dari perencanaan hingga melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diperlukan agar bisnis tersebut sukses Manager agribisnis bertugas menganalisis dan mencari tahu strategi pemasaran, mempekerjakan, dan membimbing para pekerja di pertanian, dan mungkin juga melakukan beberapa tugas pertanian itu sendiri Itulah tadi beberapa prospek kerja untuk lulusan agribisnis Lulusan agribisnis sangat dibutuhkan dalam pemanfaatan dan pengembangan pertanian Indonesia Jadi, buat kamu yang sedang belajar agribisnis, tidak perlu ragu dan bingung lagi ya Terima kasih telah menonton!